Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wik-wik Oke masih di my channel Agus Wajibidodo tetapi kandang Fadilah Farm yang beralaman di Desa Wanokromo Desun-sumber Kejamatan Undang Kabupaten Turung Agung jangan lupa sebelumnya silahkan tekan subscribe bunyikan lonceng tekan like tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman baik langsung saja para pemirsa yang dimanapun ada berada sebelumnya saya mau menyapa teman-teman Patarna yaitu di grup Marmut Indonesia Halo apa kabar semua pada sore hari ini kita tidak terasa menjalankan puas ibadah puasa yang hari yang ke-21 ya ini ya yang kedua saya mau menyapa sedulur Guinebix selalu selamat sore yang ketiganya saya menyapa teman-teman KPBM Indonesia Halo teman-teman KPBM Indonesia apa kabar semua ya dan tidak lupa juga kita kirim salam untuk sedulur peternak kelinci dan grup-grup peternak lain yang ada di media sosial yang tentunya masih dalam tahap pengembangan peternakan baik peternakan marmut kelinci kambing dumba dan lain sebagainya yang di sini tidak bisa kita ulas satu persatu ya pemirsa baik pemirsa pada pagi sore hari ini ya tentunya kita akan membahas bagaimana tentang agar kandang itu tetap terjaga kesterilannya sehingga betul-betul kandang itu juga di guni itu nyaman buat si di guni seperti ternaknya ini ya di kemarin ada yang bertanya ya di salah satu grup itu kandang yang baik adalah kandang yang selalu bersih dan perawatannya itu berkala memang betul tetapi walaupun sebuah contoh seperti yang ada di kandang fadila fam ini ya marmut-marmut yang ada di dalamnya ini memang kandang kandang ini kita buat alasnya juga dari kawar trainer ya yang saya pegang ini yang kelihatan ini ya memang alasnya kita buat dari kawar trainer dan ada kayu-kayu penghalang supaya apa kelebihannya kawar trainer itu selain stainless ya anti karat ini juga kotoran langsung jatuh pemirsa ya jadi tidak tidak nampung seperti kandang-kandang yang lainnya nah kelebihannya disitu ya kekurangannya Hai kalau kandang kawat ini harus betul-betul dijaga kesterilannya kekurangannya kandang kawat adalah satu ini menjadikan kulitnya itu memang ribet ya terus lagi juga pengaruh juga dengan keamanan keamanan jadi kelebihannya kandang ini aman ya aman kotor langsung jatuh mudah dibersihkan dan sebagainya ya nah ada bermacam-macam cara orang membudidayakan ternak ya seperti marmut atau gerinci atau hewan kambing ya ada juga yang kandang di langsung di tanah ya atau di dasar di atas tanah nah ini yang kita perhitungkan bahwa kandang tanah ini kalau tanahnya tidak terjaga kebersihannya ya kalau setelah di kotor tidak terjaga kebersihannya lah ini juga bisa menimbulkan senyakit skebis ya memang kita tidak bisa menjamin apakah kandang seperti ini menjamin tidak skebis tidak menjamin jadi seluruh kandang apapun bentuknya kandang bagaimanapun bentuk harga dan bahan itu tidak menjamin hewan itu tidak terkena skebis ya atau ternak itu kena skebis pasti namanya setiap peternak dalam bentuk model kandang apapun bahan apapun baik dari alas dasarnya tanah alas ternyata kayu maupun kawat pasti namanya hewan kalaupun waktunya terkena skebis artinya kebersihan kita ternyata waktunya kena skebis ya pasti kena skebis ya jadi bagaimanapun kita hanya berusaha berupaya jadi betul-betul tidak bisa kita menjamin bahwa kandang kawat kotorannya jatuh ini tidak kena skebis belum tentu ya malah terkadang kalau ini kurang berkontrol kebersihannya ini juga bisa kena skebis dan kenapa kita bisa bilang seperti itu karena setiap hari kita ke kandang walaupun hanya katakanlah lima sampai sepuluh menit pun kita memperhatikan kita kontrol ternak-ternak kita mana yang sakit nah ini di jenguk ini dua kali sehari pagi dan sore mau menjelang berbuka puasa seperti ini atau hari biasa ya dua kali ya kita pagi membersihkan ya sore kita mengontrol serta menambah pakan-pakan marmut ini nah seperti itu pemirsa ya jadi setidaknya kita bisa memperhitungkan ya jadi kalau kita mau berpikir lagi ya kalau kita mau berpikir lagi sebetulnya kita juga harus bisa menerima pemikiran orang lain kurang lebih seperti itu dan kita sampaikan pemikiran kita itu dengan bahasa yang tepat ya dengan bahasa yang bagus tidak senonok dalam arti tidak bahasa yang istilahnya jelek atau rusuh ya seperti yang ada di salah satu grup yang tidak perlu kita sebutkan namanya ya istilahnya kita disitu ingin mengungkapkan bahasa ingin tahu solusi ternyata ada yang lebih tersinggung nah ini tersinggung akhirnya kata-kata yang keluar tidak masalah karena apa di dalam grup itu yang kita cari ini adalah solusi ya solusi dari jawaban lalu kita tindak lanjut dan itu semua kembali ke kita sendiri nantinya ya bagaimanapun usaha kita berkembang walaupun kita berusaha sendiri tapi setidaknya perkembangan usaha kita itu juga dari pemikiran orang lain ya ingat kita hidup di dunia itu tidak cukup sendiri ya jadi hidup di dunia itu pasti selalu membutuhkan orang lain ya solusi orang lain maka dari itu itulah ya di video-video saya sebelumnya yang pernah kita berjudul air adalah inspirasi dan motivasi sumber untuk belajar kehidupan disitu Anda akan tahu apa motivasi dari air itu seperti itu contohnya ya jadi seperti itulah hidup ibarat air yang mengalir kami saya jadi tidak perlu kita berpikir terlalu jauh seperti itulah bagaimana cara kandang ini agar tetap terjaga kebersihannya ya terjaga kebersihannya ya satu bulan sekali untuk menjaga kebersihan dan perawatan kesehatan tentunya ya jadi satu bulan sekali kalau marmutnya ini sedikit ya kita keluarkan kita taruh dalam wadah atau kandang tertentu ya kandang kawajuk juga ya marmutnya kita mandikan ya seperti biasa ya disemprot ya dikasih sabun dan sebagainya ya terus yang kedua kandang ini disuci hamakan dengan semprotan air garam ya fisika disemprot pakai air garam dengan semprotan biasa juga bisa ya rumah-rumahnya ini juga bisa dibersihkan ya terus setelah itu ya keempat kaki ini atau tiang kaki dari kandang ini dikasih oli ya yang ada di wadah nanti ditaruh di bawahnya ini ya di akar semut tidak semut ataupun angkrang ini tidak tidak apa naik gitu ya seperti itu pemirsa ya makanya motivasi ini mari kita kembangkan ya kita jangan selalu membanggakan dengan pemikiran sendiri ya kita harus bisa menerima pemikiran orang lain untuk pemasukan kita dan itu tujuannya juga untuk pengembangan kita ya pengembangan usaha kita makanya saya bilang hidup tidak cukup sendiri ya jadi setelah ini ya baru dikasih solar ya setelah dicuci ini dikasih solar semua ya agar apa agar kotoran-kotoran itu betul-betul bersih ya bersih dan terjaga dan insya Allah tidak akan ada skebis ya itu antisipasnya seperti itu baik terima kasih Pak Mirza cukup sekian penjelasan dari kita mudah-mudahan bermanfaat ya ada kurang lebihnya mohon maaf dari kisah monofromo yang ada di kandang wadilah fam ya saya Agus Wahi Widodo pamit untuk diri dari hadapan anda mudah-mudahan inspirasi dan motivasi ini dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan ada kurang lebihnya mohon maaf wabarakatabikwari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wik wik oke selamat menikmati selamat menikmati